Sobat Investor, gimana nih portofolio kalian? Nah, di minggu ini seperti biasa, gue ingin mereview kembali saham gue buat dana pensiun gue di Ajaib. Itu seperti apa sih progresnya? Di minggu lalu sempat minus nih. Tapi kira-kira di minggu ini seperti apa? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton. Jadi, dana gue bagaimana sih? Mungkin sebelum gue masuk kepada review portofolio gue untuk yang di minggu kelima ini, atau di satu bulan, satu minggu, gue ingin disclaimer dulu. Pertama, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Jadi bukan ada di gue, ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Artinya, semakin besar tingkat investasi yang kita ambil, maka akan semakin besar potensi kita untuk turunnya, potensi risiko secara keseluruhannya, seperti itu Sobat Investor. Kali ini kan kita mengomongin soal investasi saham, yang jelas-jelas risikonya itu lebih besar dibanding reksadana, jenis apapun ya, itu lebih besar. Nah, saham gue di minggu ini, di sebulan satu minggu ini, terjadi penurunan yang menurut gue untuk, apa namanya, saham gue ini yang gue pilih, yang mana Sido muncul, itu lagi penurunannya cukup lumayan lah, minus 2%. Tapi kalau gue bandingkan dengan beberapa saham lain, itu ada yang lebih parah, gitu ya. Ada yang penurunannya lebih parah. Jadi gue nggak masalah, gitu ya. Walaupun minggu lalu itu sempat minus, gue minggu ini makin minus, gitu ya. Tapi apakah gue takut? Jawabannya adalah gue nggak takut, gitu. Bahkan gue sekarang udah top up lagi, guys. Gue top up 2 lot lagi. Caranya gimana? Ya, seperti biasa, caranya itu dengan gue buka saham yang gue pilih itu, yang mana kalau gue sekarang gue pilih Sido muncul, terus klik beli, masukin 2 lot, udah deh, gitu. Order selesai. Itu sih. Karena setelah gue coba analisa lagi, berdasarkan pendapat gue, itu tidak apa-apa. Tapi balik lagi, keputusan investasi ada di masing-masing, ya, guys. Nah, jadi gue melihat, ini penurunan yang terjadi sementara. Karena memang beberapa minggu silam, itu sempat naik, 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 gitu loh. Cenderung lebih naik lah ketimbang turun. Kalau turun tuh sedikit, gitu loh. Dan nggak terlalu banyak. Kalau lo compare Senin sampai Jumat, istilahnya ya, dia tuh turun kayak cuman di Selasa atau Rabu, gitu. Nggak terlalu sering, gitu loh. Untuk beberapa minggu silam tuh, sebulan sebelum lah. Sebulan atau, ya, 3 minggu sebelum lah, gitu. Itu tuh rata-rata naik, ya. Tapi mungkin ini adalah koreksi juga, ya. Karena kalau kurvanya udah naik, 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 naik gitu, biasanya dia akan coba untuk menstabilkan harganya, setahu gue. Oke, jadi dia akan turun, akan turun, tapi balik lagi dia akan naik, gitu. Jadi, ya, balik lagi, setiap ada penurunan, pasti ada naik, gitu. Gue sempat juga pernah ada lihat yang orang komen kayak gitu, ya. Dan ternyata memang, ya, kalau menurut gue sih benar. Karena sepengalaman gue seperti itu, ya. Cuman, ya, gue tidak ada rasa takut atau gimana sih. Karena gue pernah milih saham, ya kan. Saham tersebut turunnya tuh lebih parah, gitu. Bahkan sampai minus 30 persen, dan gue tetap keep loh saham tersebut. Alah hasil ternyata dalam, apa, satu tahun kemudian itu gue untung 50 persen. Saham itu adalah saham BBRI. Ya, pada saat itu. Dan gue udah jual, gitu. Dan emang udah, berarti udah bukan floating loss, tapi udah, eh, bukan berarti floating profit, tapi itu udah profit, gitu. Artinya yang sudah terealisasi. Oke, ngomongin nih soal floating loss atau floating profit, itu kayaknya penting banget nih buat sobat investor semua tahu, ya. Jadi, gue sempat ada yang nanya juga, ya, di kolom komen. Itu gue cukup senyum juga sih ngeliatnya. Jadi, ada yang nanya, wah, kalau misalkan kita diemin aja, lama-lama duit kita hilang dong, gitu. Ya, kalau gue sih menjawab gini, ya. Apa yang kalian lihat di aplikasi, itu namanya floating. Floating itu artinya ngambang, ya. Entah itu floating loss atau floating profit. Floating loss artinya dia itu rugi yang mengambang. Artinya ruginya itu belum terealisasi. Kecuali saham tersebut kamu jual. Sama seperti investasi lain juga kayak gitu, ya. Kalau floating profit itu artinya dia keuntungan nih, tapi belum terealisasi. Kalau kalian belum cairin, itu belum terealisasi. Itu sebenarnya kuncinya, sobat investor, ya. Itu antara floating profit, ya. Nah, sebenarnya, kalau di, apa namanya, aplikasi ajaib ini, ya. Gue kan pakai aplikasi ajaib, ya. Ketika gue invest di, apa namanya, saham, ya. Itu ada beberapa cara, loh, buat sobat investor tahu, ya, secara singkat aja, cara gue memilih saham yang bagus, ya. Itu caranya tuh kayak gimana sih, gitu. Sebelumnya gue udah pernah ngasih tahu tentang tips, ya, untuk mendapatkan saham terbaik, ya. Ini gue sekarang kayak detailnya, lah. Analisanya seperti apa. Ya. Kalau di ajaib, biasanya gue ngelihat tuh banyak faktor. Pertama ada, kalau kalian lihat nih, di aplikasi, kalian pilih lah salah satu saham. Katakan nih, sekarang gue kan sudah muncul, ya. Sudah muncul. Lo klik di keystats. Di keystats itu ada detail, ya, info detail, apa. Lo klik aja. Di situ bakal banyak data tuh. Ada return on equity atau ROE, ada return on asset, ada debt to equity ratio, ada current ratio, ya. Ada price earning ratio, atau P, apa namanya, slash E ratio, gitu. Terus juga ada price book value ratio. Nah, jadi rasio-rasio itu merupakan rasio-rasio yang gue nilai, gitu ya. Jadi, kalau misalkan, singkatnya nih ya. Kalau misalkan gue ngelihat return on equity, return on equity-nya itu gue akan pilih yang memang tinggi, gitu. Return on equity tinggi berarti memang dari perbandingan hasil yang dia dapat dari net income dia dibanding sama shareholder equity-nya itu gimana, gitu. Kalau misalkan net income dia, atau penghasilan perusahaan dia lebih besar daripada saham yang dibagikan lah ya, shareholder equity-nya, berarti dia semakin bagus, gitu. Terus kedua, gue juga biasanya ngenilai daripada return on asset. Return on asset itu gampangnya adalah, ya, keuntungan yang dihasilkan dari asetnya, gitu. Maksudnya kayak gimana? Gue sempat ngomong kalau di video-video sebelumnya, soal review, itu ngebahas tentang kayak kalau return on asset itu semacam kayak seberapa efisien perusahaan ini dalam mengelola aset, gitu kan. Sebenarnya kayak gini loh, return on asset itu jatuhnya kayak misalkan lu bangun satu usaha nih. Lu bangun satu usaha, terus usaha lu ini menghasilkan 100 juta setiap bulan. 100 juta, lu punya aset berapa sekarang yang ada di sini? Katakan aset lu cuma 20 juta yang lu gunain, ya. Entah lu punya laptop, lu punya ini, lu punya itu, pokoknya 20 juta. Nah, itu lu bandingin. Kalau ternyata, apa namanya, hasil yang didapat itu jauh lebih gede dibandingkan aset yang dipunya, berarti itu bagus. Karena artinya, lu tidak perlu mengeluarkan budget yang gede untuk aset supaya mendapatkan profit tersebut. Nah, itu catat, sobat investor. Makanya return on asset semakin tinggi itu semakin baik. Itu kedua. Yang ketiga, itu ada apa lagi ya? Ada debt to equity ratio. Jadi debt to equity ratio, gue juga biasanya lihat nih. Untuk mengetahui perusahaan ini banyak hutang apa enggak, gitu ya. Gampangnya kayak gitu aja. Kalau misalkan perusahaan ini banyak hutang, biasanya presentasenya gede. Dan kalau misalkan di aplikasi ajaib ini, bagusnya adalah, dia tuh per kuartal itu dikasih tahu, gitu. Itu dia naik atau turun. Lu bisa amati sendiri. Kalau misalkan turun, berarti artinya ada perkembangan, ada bagus. Tuh, dari debt to equity ratio. Lalu, gue juga biasanya lihat dari current ratio. Current ratio tuh istilahnya kemampuan dari si perusahaan tersebut untuk menunasi hutangnya, gitu. Kalau misalkan current ratio-nya semakin besar, itu biasanya semakin bagus, ya. Nah, di sini, kalau current ratio di atas dari 100% atau di atas dari 1 koma, ya. Kalau misalkan kalian pakai aplikasi Stockbit, itu artinya sudah bagus, gitu. Artinya bahwa mereka tuh mampu, atau current asset mereka tuh melebihi daripada current liabilities mereka, gitu ya. Artinya aset mereka lebih mengungguli daripada, apa namanya, utang-utang mereka. Current asset tuh kayak semacam cash, dan lain sebagainya. Itu, itu lebih unggul. Otomatis, kalau current ratio lebih tinggi, itu berarti semakin bagus. Lalu, apa lagi ya? Price earning ratio. Price earning ratio, biasanya tuh gue pengen tahu, apakah perusahaan ini tuh udah kemahalan atau enggak, gitu. Nah, biasanya ini beda-beda, pendapat investor beda-beda. Lo mau tanya gue, sama lo tanya sama beberapa investor lain, itu beda. Ada yang bilang bahwa, oh iya, price earning ratio udah 10-20 tuh udah mahal, ya. Eh, 20 udah mahal lah. Tapi ada juga yang menganggap bahwa 20-30 masih oke, gitu. Jadi, ini tergantung. Tapi, rata-rata kita agree ya semua bahwa, kalau udah di atas 100 tuh udah kemahalan. Di atas 80 udah kemahalan. Di atas 50 udah kemahalan. Tapi, untuk saat ini yang rata-rata seta, kalau menurut pendapat gue, itu adalah 30 ke 20. Jadi, between 30 ke 20 masih oke lah, gitu. Untuk price earning ratio-nya. Tapi, balik lagi. Banyak perhitungan lain, atau analisa lain, yang bisa kalian lakukan untuk menentukan ini bagus apa enggak. Itu price earning ratio. Lalu, masih banyak lain. Seperti contoh, misalkan, apa lagi ya? Dividend. Ya, dividend juga kalian bisa lihat nih. Perusahaan ini bagi dividend berapa, gitu. Kalau dia bagi dividendnya gede, itu kan bisa menjadi satu value added juga, buat kalian memilih daripada saham ini. Ya, kurang lebih seperti itulah cara gue menganalisa saham yang bagus di aplikasi Ajaib. Ya, terus juga kalau bisa, kalian buka di Google, terus masuk ke laporan tahunan dari perusahaan yang pengen kalian pilih. Jadi, kalian bisa lihat nih, lini usaha mereka dari mana. Nah, setelah itu, yaudah, kalian tinggal pilih perusahaan yang kalian ingin invest. Mudah-mudahan, review Ajaib gue untuk satu bulan, satu minggu ini, atau di, ya, minggu kelima, ini dapat bermanfaat buat sobat investor semua. Jadi, kalian udah bisa menganalisa saham sendiri, yang bagus, yang seperti apa. Oke, semuanya. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.